Bahwasannya, Rasulullah SAW melarang hubwah atau duduk memeluk lutut pada hari Jumat pada saat imam sedang berkutbah. Terima kasih telah menonton! Seorang ibu ketika menyuapi anaknya makanan yang masih panas, dia meniup makanannya lalu disuapkan ke anaknya. Bahkan, orang dewasa pun ketika minum teh atau kopi panas, dia meniup minuman panas itu lalu meminumnya. Cara demikian tidaklah dibenarkan dalam Islam. Bukan Islam jika tidak memberikan aturan hidup yang universal. Seluruh aturannya bermanfaat untuk kehidupan yang sehat dan aman. Salah satunya adalah aturan larangan meniup makanan dan minuman yang masih panas. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan larangan meniup makanan atau minuman. Di antaranya, hadis dari Abu Qataduh R.A. Rasulullah SAW bersabda, Apabila kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas. Dan ketika buang hajat, janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Hadis riwayat Bukhari 153 Jadi gini akhi, makanan dan minuman itu adalah rezeki dari Allah SWT. Yang perlu kita syukuri. Nah, salah satu cara kita bersyukur kepada Allah, Makanlah kita, minumlah kita dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya makruh hukumnya. Kalau makanan itu kita tiup. Minuman kita tiup. Karena panas kan, itu makruh. Dan hadis dari Ibnu Abbas R.A. Nabi SAW melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas. Hadis riwayat Ahmad 1907 Turmuzi 1888 Dan disahikan Su'eb Al-Arnaud. An-Nawawi mengatakan, Larangan bernafas di dalam gelas ketika minum termasuk adab. Karena dikhawatirkan akan mengotori air minum Atau ada sesuatu yang jatuh dari mulut Atau dari hidung Atau semacamnya. Sahabat Muslim, Dalam Islam, kebiasaan ini tidak dibenarkan oleh Nabi Sekitar 14 abad lalu Atau sekitar tahun 550-an Masehi. Ternyata, larangan tersebut mengandung hikmah dalam ilmu pengetahuan Yang baru diteliti di era kontemporer modern sekarang ini. Dilihat dari kedokteran juga Nafas yang keluar itu Adalah nafas yang kotor. Nah, itu yang kotor itu kita masukkan ke dalam makanan Subhanallah Aturan dari Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dampaknya baik banget buat kita. Diambil dari berbagai sumber, Asam karbonat atau H2CO3 Merupakan senyawa kimia yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia Berpotensi menyebabkan penyakit jantung. Oleh karena itu, Disarankan untuk tidak meniup minuman atau makanan panas. Semakin tinggi kandungan asam karbonat dalam darah, Maka akan semakin asam darah. Normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman atau pH Yakni 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, Maka tubuh bisa berada dalam kondisi asidosis. Kondisi tersebut berbahaya bagi tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung Disertai napas yang lebih cepat. Selain itu, ada bakteri H. pylori yang menyebar melalui pernapasan. Bakteri tersebut dikatakan dapat menyebabkan gangguan lambung. Tidak hanya itu, Ada mikroorganisme dan kotoran yang berada di mulut. Akibat tiupan, Kotoran yang tidak terlihat mata Bisa berpindah dari mulut seseorang ke makanan atau minuman. Memang makanan dan minuman terlalu panas juga, Makruh juga. Ada hadis juga dari Nabi SAW. Beridu ta'amakum yubarik lakum fi. Apa kata Nabi SAW? Beridu ta'amakum. Dinginkan makanan kalian. Yubarik lakum fi. Maka akan memberkahi kalian. Cek, Kalau niup makanan kan untuk mendinginkan gak boleh. Tapi kalau misalkan aneh ngedinginannya pakai kipas itu boleh gak? Nah ini nih, Anak zaman now nih. Anak zaman now ada aja pertanyaannya kan. Yaudah dijamin aja. Pakai angin juga nanti debu tuh tuh. Bener gak? Debu. Nanti debu tuh bawa ke makanan. Mendingan kita dijamin aja. Eh, sabar. Kita berpikir. Kita doa. Intinya, intinya sebenarnya. Dilarangnya kita meniup tuh. Jangan sampai kotoran itu masuk ke dalam makanan. Tuhan, Tuhan. Temankan ati. Tuhan. Terima kasih. Jum'at ini khususiyah. Khususiyah itu kekhususan yang Allah berikan cuma kepada umat Nabi Muhammad. Tidak diberikan sama umat yang lain. Tidak ada umat yang sebelum kita dapat ibadah kayak Jum'at ini. Haji-nya orang-orang fakir. Kata Nabi SAW. Dan kita semua ini fakir dihadapan Allah. Maka kita datangnya mulai dari awal tuh. Supaya semakin awal kita datang semakin besar pahalanya. Nabi SAW bersabda. Jika tiba hari Jum'at, maka para malikat berdiri di pintu-pintu masjid. Lalu mereka mencatat orang yang datang lebih awal sebagai yang awal. Perumpamaan orang yang datang paling awal untuk melaksanakan sholat Jum'at adalah seperti orang yang berkurban unta. Kemudian yang berikutnya seperti orang yang berkurban sapi. Dan yang berikutnya seperti orang yang berkurban kambing. Yang berikutnya lagi seperti orang yang berkurban ayam. Kemudian yang berikutnya seperti orang yang berkurban telur. Maka apabila imam sudah muncul dan duduk di atas mimbar, mereka menutup buku catatan mereka dan duduk mendengarkan zikir khutbah. Hadis Riwayat Ahmad dalam musnadnya nomor 10.164. Hadis barusan menjelaskan bahwa solat jumat memiliki pahala besar. Barang siapa melaksanakannya sesuai dengan syarat-syaratnya, tata tertibnya, sunah-sunahnya, maka dia akan memperoleh banyak pahala dan keutamaannya. Namun, saat ini banyak umat Islam yang tidak mendapatkan pahala besar ini karena melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat menghilangkan keutamaan ibadah jumatnya. Tidak berangkat ke masjid untuk solat jumat pagi-pagi atau terlambat. Berangkat pagi-pagi untuk solat jumat sangat dianjurkan dan menjadi kebiasaan para salafusahi. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan dari Aus bin Aus radiyallahu anhu. Ia berkata, Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Barang siapa mandi pada hari Jumat, berangkat lebih awal ke masjid, berjalan kaki dan tidak berkendaraan, mendekat kepada imam dan mendengarkan kutbahnya, dan tidak berbuat laga atau sia-sia, maka dari setiap langkah yang ditempuhnya, dia akan mendapatkan pahala puasa dan kiamulail setahun. Hadis Riwayat Abu Daw, nomor 1077, Al-Nasai, nomor 1364, Ahmad, nomor 15.585. Yang kedua, Jumat ini ada sunnahnya untuk kesempurnaan itu kita mandi. Oh gitu. Mandi. Jadi kalau mandi itu, mandinya sama seperti mandi hadas besar, bedanya di niat. Jadi gimana caranya? Hatinya niat, Ya Allah, saya niat mandi salat Jumat karenamu. Itu masuknya mulai dari Fajar. Jadi mulai dari Fajar itu, udah masuk tuh sunnah mandi Jumat. Makanya buat karyawan yang, yang apa, yang kerja di Jumat tuh, dia bisa mandi pagi. Waktu dia mandi pagi itu, pokoknya setelah adhan subuh ya, maksudnya itu ya. Dia kalau mandi pagi 6, pagi 7 itu udah bisa tuh niat mandi Jumat. Seperti itu, Terima kasih Itu riwayat Imam Bukhari wa Nusrim Rasulullah s.a.w bersabda Jika kamu berkata kepada temanmu Diamlah kamu Diamlah kamu Padahal saat itu khotib lagi Lagi berbicara di atas mimbar Khotib sudah naik mimbar Kita ngomong diamlah kamu sama teman kita Maka itu sudah sia-sia Jadi mengurangi pahala Kalau misalkan saya diem Tapi saya main handphone gitu Itu gimana tuh Sye? Pembicaraan itu Bukan cuman Mulut sekarang Sekarang juga Jari juga berbicara Jari juga berbicara Terima kasih. Terima kasih. Itu ada tips gak sih, Shay, biar kita gak ngantuk atau harus ngapain gitu? Caranya supaya kita gak ngantuk, pertama, kita datang niat ibadah karena Allah, subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah niatnya ibadah, pengen dapat ridha Allah, pasti kita suka, kita senang. Nah di saat kita senang itu insya Allah kita gak ngantuk. Kayaknya pernah ngeliat gak orang main pusat ngantuk? Karena dia senang sama permainannya, jadi kita mesti senang dulu. Nah yang kedua, kalau bisa kita tidak tidur waktu malam Jumatnya terlalu larut malam. Sehingga siangnya jadi ngantuk. Jadi kalau malam Jumat misalnya, ya kalau malam jam 9, jam 10 kita udah tidur. Persiapan besok Jumat supaya kita seger. Berikutnya, pindah posisi. Tapi pindah posisinya, henti pake jalan ke sana. Eh papa, 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 saya ngantuk. Bukan begitu. Kan kalau Jumat pun dulu padet tuh. Ya sekedar kita maju sedikit. Kita maju sedikit, kita mundur sedikit. Gak usah pindah posisi sampai menyusahkan orang lain. Kayak begitu aja. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.